Bu Gus Ipul, di podcast kami kan bilang, ini sebetulnya masalahnya udah lama, kalau ada orang-orang pengurus NU Jawa Timur gak tau masalah ini tuh kebangetan gitu Apa Gus Ipul sudah tabayun ke saya Ada kalimat dari Pondok Pesantren Kedongan, harusnya orang itu jadi kiai dulu baru jadi pengurus NU Jangan gak jadi kiai, gak berkipra, gak ngerang kitab, gak ngejar Pondok, gak khutbah, tau-tau jadi pengurus NU Kalau seperti itu, jika harus berhenti karena sesuatu, maka berhenti ke pengurusannya, berhenti ke kiaiannya juga Kalau Anda merasa paling NU, paling alusunaw jama'anti wahabi Kenapa Anda dukung 02? Di mana disitu? Kalau di 01, kau anggap catat aswajahnya, karena ada PKS Di 02 ada gelura Anies Mata sama Fakhri Hamzah Sembalan PKS Sembalan PKS Yang tanya orang-orang Untuk konteks sekarang Kiro-kiro singroduk duyan tahlilain itu gelura apa PKS? Jaga Indonesia lebih penting daripada nafsu untuk memenangkan paslon Ya Boleh kebingin menang, tapi harus tetap menjaga kerukunan, jangan menyakitkan orang lain Setelah PKS, yang sekarang kau anggap musuh atau rivalitas atau apa, itu tetap sesama Indonesia Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo Alhamdulillah teman-teman Walaupun Kami sempat dagdikduk Karena akan bertemu dengan tokoh yang sangat sibuk ini Bisa akhirnya Bisa bertemu Dengan seorang Kiai yang alim Tapi sekaligus menjadi Episentrum Dari berbagai isu Yang ada di Keluarga besar kaum Nahdin Tentu saja beliau adalah Kiai Hazi Doktor Marzuki Mustamar Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Mas Nopokus nih Mas Putut Mas Putut Aduh, Kiai makin sibuk ini jenengan Tapi masih sempat Masih sempat Ngajar pondok juga masih sempat Masih sempat Kayak nanti Habis ini kegediri Perkiraan jam-jam tiga Sampai rumah Baca subuh Ngajar pondok Masih sempat Oh gitu Buten capek Ya istilahnya setelah ngajar Setelah ngajar Jenengan itu kan sudah 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 apa ya istilahnya Kalau dilengsarkan Buten ya Apa sebutan tepatnya Dari PWNU Ketua PWNU Di reposisi Di rokade Tapi kok malah tambah sibuk ini Apa saja kegiatannya Pak Ya ini Ada kalimat dari Pondok pesantren gedungan Yang kira-kira Dua minggu yang lalu Kami haul Kiai Said Itu cicitnya Kiai Said Agil Oh nye Sambutan dari keluarga itu Bilang begini Harusnya orang itu Jadi Kiai dulu Baru jadi pengurus NU Jangan gak jadi Kiai Gak berkipra Gak ngarang kitab Gak ngejar pondok Gak khutbah Tahu-tahu jadi pengurus NU Kalau seperti itu Ketika harus berhenti Karena sesuatu Maka berhenti ke pengurusannya Berhenti ke Kiaiannya juga Oh Nah kalau sebelum jadi pengurus NU Sudah ngarang kitab Melakukan tugas-tugas Kiai Maka barangkali ada reposisi Atau apa Ada mutasi-mutasi Maka dia tetap menjadi Kiai Gak hilang Kiainya Kiai Marzuki ini Ketika sudah tidak menjadi Ketua PBN Ujatim Malah Makin banyak pengikutnya ini Lola alam bisawak Kami gak tahu Jadi Anda ini Kalau boleh tahu Dulu kan lahir di Blitar Lalu membuat pesantrennya Di Malang itu Gimana cerita Perjalanan nyantrinya itu Kami setelah Ngaji di Blitar Dengan Mak Dengan Papa Dengan Pak D Dengan Pak Kung Juga dengan Kiai Gak 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 Terus Hidro ke Malang kuliah Di Unisma Dulu namanya YIN YIN Surusan Baca Arab Oh Nah Karena sudah sedikit Punya modal itu Sambil mondok di Kiai Mas Dugim Mahfud Kira-kira Setengah tahun Atau satu tahun Lalu diperintah oleh Kiai ngajar Ngajar di Pesantrennya Kiai Mas Dugim Karena sudah terbiasa Bantu-bantu Ngajar Kiai Bantu-bantu Nulis Sehingga ketika Sudah nikah Boyong Sudah terbiasa Dengan tugas Ke pesantrenan itu Lalu mendirikan Sendiri Yang penduk pesantren Sabilur Rosat Sabilur Rosat Itu kira-kira Jarak satu bulan Setelah kami Boyong Dari Kiai Mas Dugim Dan masih sempat Kemudian Menelesaikan S2 Di Di Malang Malang Tapi tempatnya di Malang Di Malang S3 nya juga Di Malang juga Kodok Malang Berarti jeneng Kodok Malang Tapi sama dengan Jogja Yai Salah satu kitab Yang terkenal dari Panjenengan itu Yang dicetak sudah Entah puluhan ribu Ratusan ribu Ratusan ribu Itu Itu isinya apa Dan judulnya apa Yang tentang Menjawab Soal bid'ah Bid'ah itu ya Itu Indonesia itu kan Warisanya Wali Songo Keislamannya Dan mereka Alusuna Jamaah Shafi'inya Secara umum Fikirnya Lalu Akidahnya As'ariah Maturidiyah Lalu Berwiritnya Berdorekohnya Pake Sadiliyah Pake Naksabandiyah Pake Kodiliyah Lalu teori Tasawufnya Gabung antara Syariah dengan Hakikot Gak boleh Hakikot Tanpa syariah Gak boleh Syariah Tanpa Hakikot Itu Huzali Nah Dan itu Sudah Kita yakini Benar Andai Tidak Benar Mestinya Gak Mungkin Bertahan Ratusan Tahun Kalau Sesuatu Gak Benar Hujanya Gak Kuat Alah Paling-paling Dibantah Satu-dua Orang Patah Sudah Tapi Nyatanya Alusuna Model Begini Dari Zaman Imam Shafi'i Sampai Sekarang Sudah 1241 Tahun Yang Lalu Tetap Exis Itu Berarti Secara Reliability Keyakinan Ini Benar Paham Atau Dokter Ini Benar Lalu Belakangan Disalah-salahkan Disalahkan Yang Baru Datang Oleh Yang Baru Datang Makanya Kami Harus Memilah Yang Benar Kami Sampaikan Dalilnya Bahwa Tawasul itu Bukhari 1010 Berkirim Doa Sedekah Untuk Mayin Itu Bukhari 2563 Bahwa Selamatan Di Setelah Dimakamkan Namanya Sortana Itu Bukhari 5417 Ini Maksudnya Hadis Bukhari Bernomor Itu Ini Kan Maaf Saya Mewakili Awam Saya Juga Awam Biar Orang Pada Tahu Melakukan Gak Bapak Memang Gak Wajib Tapi Kalau Hadisnya Sohi Jangan Dibin A Itulah Kemudian Yang Diblanjangan Tulis Di Dalam Kitab Al-Muqtatofan 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 Oh ini kitabnya Ini edisi yang kecil sudah dirangkum Oh berarti kitabnya sebetulnya tebal Ini udah rangkuman Apa istilahnya ya kalau di pesantin rangkuman itu Muktasor Muktasor Oh ini teman-teman Dan ini Yai kemana-mana juga membawa air minum sendiri produk Mana ini Produk PWNU Jawa Timur PWNU Jawa Timur Untuk menupang Apa Pendanaan di NU Kami juga membuat Apa Usaha konstruksi Oh pemborong Ya Ikut-ikut tender Apa-apa gitu Wow Juga ada BMT Sekitar 100 Nyebar di Jawa Timur Waduh Ada Semacam NU Mart NU Mart Kayak yang si Dogiri punya itu Sekali banyak Tapi ini yang milik NU Yang milik NU Bukan milik pesantin si Dogiri Kalau si Dogiri apa namanya Basmalah Kami Lajis NU Se Jawa Timur Mulai ranteng MWT sampai PW Itu total Sekitar 1T Satu tahun Berarti di Kepengurusan Anda ini Sebetulnya PWNU ini Cukup dinamis ya Pola alam bisawab Silahkan orang menilai Tapi Faktanya seperti itu Faktanya seperti itu Penyelesaian Surat-surat wakaf Jawa Timur Sudah sekitar 7.200.000 meter Wah Dari se-Indonesia Sekitar 8 juta Jadi dari 8 juta itu Jawa Timur Alhamdulillah Sembilan berkontribusi 7.200.000 Merendahkan diri Kami santunan Seribu yatim Masing-masing 1 juta Seribu Anak yang mondok Di pondok salaf Masing-masing 1 juta Untuk yang yatim Yang gak yatim Yang yatim iya Yang nyantri juga iya Dari 2.000 Dapat semacam Biasiswa dari PWNU Iya dari PWNU Lalu UMKM Seribu juga Masing-masing 1 juta Nanti tahun berikutnya Ganti UMKM yang lain Seribu kambing Seribu kambing itu Bukan untuk disembelian Untuk diternak Diternak Usaha Istilahnya Pak revolving Lalu Usaha kuliah gratis Untuk yang kurang mampu Itu sekitar 600 anak Mahasiswa Pertahun Sampai tamat 8 semester Luar biasa Yang kebanyakan Para netizen Ingat dari Marzuki Sebelum Gegeran Dalam tanda kutip Itu kan ketika Saya gak tau istilahnya apa Membayat Ustadz Hanan Ataki Di pesantren Panjengan Kami juga Bingung Menurut Keyakinan kami Itu benar Itu istilahnya apa Membayat Karena NU itu Senantiasa Ingin Menegakkan Akhidah Meluruskan Ibadah Dan fikirnya Orang Biar sesuai Dengan tuntunan Rasulullah S.A.W Seperti yang Dipahami oleh Para ulama Nah ketika Ada orang Kebetulan Dalam Wawasan Berbangsa Bernegara Beda dengan NU Punya teori sendiri Khilafah Atau apalah Dan mau Ke rumah Tentu kami Sambut dengan baik Mau Mufawad Bertukar pikiran Sampai pada Akhirnya Juga beliau Bisa menerima Oh Makanya NU itu Disamping Akhidahnya Asaria Maturidiyah Fikirnya Safi'i Berbangsa Bernegara NU NKRI Harga mati Terima Pancasila Terima UD45 Itu kita Sampaikan Alasan-alasannya Secara Dalil Tentu Kepada Ustaz Hanan Atarki Dan sampai Akhirnya Menerima Sepuluh hari Berikutnya Kira-kira Kami ada Pengajian Halal Bila datang Dan saat Kami ada Di panggung Mantan Lurah Pondok Namanya Hamim Memberitahu Ustaz Hanan Kersodipun Bayat Nah Kita Bayat Terus Ada Pikiran Dari Tokoh Tidak usah Tak sebut Tidak perlu Dibayat Bayat Nanti Kalau Pakai Dibayat Bayat Nanti Tukang Pecak Maling-maling Juga Dibayat Saya kira Masalah Bayat Itu hal Yang wajar Masalah Ada syahat Dalam Bayat Itu juga Wajar Orang Jadi pengurus NU Juga Dibayat Orang Masuk Toriko Juga Dibayat Kalau Disitu Ada Syahat Kemarin Sama Ustaz Hanan Ataki Bukan Berarti Kami Menganggap Dia Sebelumnya Kafir Bukan Karena Orang Jadi pengurus NU Muhammad Dia Juga Syahat Dan Bukan Berarti Sebelumnya Kafir Khutbah Jum'ah Khutib Nya Juga Membaca Syahat Bukan Berarti Sebelumnya Kafir Mantan Di Akati Juga Membaca Syahat Dan Itu Lazim Sudah Saya kira Enggak Perlu Yang Begitu Menurut Kami Enggak Perlu Di Angka Disalah Salahkan Karena Sudah Lazim Karena Tahu Ada Tokoh Mempermasalahkan Kami Enggak Tahu Orang Awam Yang Dari Dulu Sudah Biasa Tahlil Melakukan Aktivitas KNO Dan Sama Sekali Enggak Pernah Ada Jejak Digital Melawan NU Menentang NU Menentang Pantasila Yang Kayak Begitu Enggak Usah Dibaat Memang Enggak Perlu Ngapain Karena Enggak Ada Subhat Enggak Ada Sesuatu Yang Bikin Dia Kontroversial Tapi Orang Yang Dari Jejak Digital Yang Pernah Kalau Dia Mau Masuk NU Kita Khawatir Juga Jangan Masuk NU Dalam Tanda Betik Modus Ada Udang Di Balik Batu Untuk Menepis Itu Benar Benar Kita Yakin Bahwa Dia Serius Lahir Batin Kita Sumpah Jadi Bedakan Antara Orang Yang Pernah Masalah Dengan Orang Awam Kami Juga Enggak Bodoh Kalau Orang Awam Ngaji Komerang Ke rumah Enggak Perlu Saya Baya Itu Disiarkan Supaya Orang Tahu Ini Tokoh Besar Umum Saya Menonton Terus Ada Tokoh Mempermasalahkan Enggak Perlu Dibaya Terus Andai Kami Dalam Pertemuan Yang Beliau Marah Itu Diberi Kesempatan Matur Atau Jawab Kami Akan Matur Bedakanlah Antara Yang Punya Masalah Jejak Dijitnya Bermasalah Dengan NU Dengan Orang Awam Yang Semua Sekali Enggak Punya Masalah Orang Awam Masuk NU Prosesnya Langsung Aja Hari-hari Sudah Tahlilan Hari-hari Sudah Kunut Sudah Wirit Lalu Ikut PKP NU Lalu Ikut Jadi Pengurus NU Nah Kalau Dari Orang Dulu Sempat Ngantem NU Misalnya Tahu-tahu Kami Ikut NU Masuk Ya Dibiarkan Begitu Saja Masuk Akal Pertimbangan Kami Seperti Itu kan Dia Sendiri Kami Lagi Di Panggung Lalu Yang Hamim Lurah Pondok Mas Hanan Kersodibay Masuk Kami Tolak Juga Ya Bisa Dipahami Saya Tertai Ini Pak Yai Ini Ketika Salah Satu Di Dalam Ceramah Anda Itu Mengulas Betapa Orang Itu Seringkali Lupa Dengan Sholat Salah Satunya Yang Saya Sangat Ingat Adalah Ini Ada Rombongan Mau Umrah 400 Orang Begitu Dibangunkan Di Pesawat Untuk Sholat Sembuh Yang Sholat Cuman Tidak 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 Umrah Sudah 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 Itu Gimana Ini Tidak Teman-teman Pak Yai Ketika Mau Mau Sudah Juga Langsung Sholat Dulu Apa Pentingnya Untuk Menjaga Sholat Ini Kami yakin betul bahwa Menjaga iman itu wajib Memperkuat iman terus harus sampai mati Tetap iman Dan itu yang menjamin kita khusunul khutimah Nah supaya Sampai mati tetap kuat imannya Maka iman itu harus dibubuk terus Diperkuat terus Kita jadi diperbaharui terus Salah satu cara Untuk menguatkan iman itu Sholatnya jangan bolong Sholat ini salah satu rukun Islam Ibadah dalam Islam Yang agak beda dengan rukun yang lain Orang belum haji Mas kok belum haji Gak punya duit mas selesai Orang gak puasa Ngapain mas gak puasa Ya selesai Kok kamu gak zakat Gak panen mas pangan tikus selesai Tapi kalau sholat kok gak sholat mas Terus apa jawabnya Sholat itu Dalam kondisi apapun mau gak mau Harus dikerjakan Bahkan ketika terbaring sakit pun tetap harus Harus Nabi kan aturannya dalam hati sepukhori Kalau sehat Yuk berdiri Kalau gak bisa berdiri Yuk sholat sambil duduk Duduk pun gak bisa Ya di tempat berbaring Itu anda Sholat Meskipun mungkin gak Madhub kebelan Sholat itu kayak begitu Sangking pentingnya Dalam kondisi apapun Tetap wajib Sholat Nah sementara sekarang Ada kick off Di sepak bola Mau arema Mau buponek Oh iya iya betul Sleman mau apa Orang mulai jam 4 Mulanya Bukan Bukan jam Jam 2 Sudah pada masuk lapangan Antri Tiketing itu Iya 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 kan Kick off jam 3 Atau setengah 4 Mereka belum pada sholat asar Iya Itu kamu lihat Dari kira-kira 30 ribu supporter Yang sholat masa ada 10 ribu Gak adalah 10 ribu yang sholat Berarti puluhan ribu orang itu gak sholat Dan orang tua tenang Anaknya gak sholat Tokoh-tokoh masyarakat Tokoh pemerintah juga tenang Membiarkan mereka gak sholat Gak kupung gak mikir Bagaimana Apa Mengajurkan mereka sholat Mengumumkan di lapangan Sebagai sholat dulu Menyediakan tempat mudut yang cukup Iya 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 Di tribun-tribun itu Di masing-masing tribun Ada tempat mudut dan Sholat Wah menarik Kelihatan kalau gak ada gupuh Padahal sholat itu Itu tadi super-super penting Jadi Pak Yai ini gak melarang Sepak bolanya Tapi Jangan lupa sholat Itu loh yang penting Dan sekali lagi Sholat itu amat sangat penting Sampai kami sampaikan Kalau yuk akan ngambil menanti Ya dilihat sholat apa enggak Mau ganteng kayak apapun Kalau nyatanya rajin sholat Ya diterima Yai Kalau orang Islam Tidak sholat Sepuluh tahun Lalu kemudian Dapat didayah Sholat Apakah dia harus Membayar yang sepuluh tahun Enggak sholat ini Kalau Sebelumnya Dia belum Islam Memang non muslim Begitu masuk Islam Sholat ya sudah Enggak usah Untuk yang dulu-dulu Kalau sebelumnya Dia sudah muslim Terus Enggak sholat Maka Begitu dia Insaf terus sholat Dia masih punya Kewajiban Nyawur yang dulu-dulu Nah Kewajiban harus Nyawur itu Sebetulnya Enggak sulit Madhab Madhab Yang mengatakan Enggak usah Nyawur Itu akhirnya Sambil nunggu jamah Kan sholat Kobliyah juga Setelah jamah Sholat Badia juga Madhab Shafi yang diikuti NU Harus nyawur itu Dia juga mudah sekali Memberi solusi Kepada warganya Gimana Kewajiban berat Itu loh Sambil nunggu Komat Kan orang-orang Sholat Kobliyah Yus sholat Sholat Kodok Yang dulu-dulu Kamu gak kesel Berarti Tetap disaur Hanya merubah Niatnya itu Tapi tetap disaur Tetap disaur Kan gak berat Gak berat Sama sekali Gak berat Kalau anda Sholat Tatiya tul masjid Gak berat Kalau anda Sholat Tuhan Gak berat Kalau anda Kobliyah Batiya Gak berat Ngapain nyawur berat Tinggal merubah Niatnya Dan bisa disaur Di rumah juga Supaya misalnya Gak menjadi Pertanyaan orang Itu kok sholat Misalnya habis Asar Tiba-tiba Sholat kan gak ada Habis sholat Asar itu Nabi pernah Melakukan sholat Itu ternyata Apa Ini sholat Yang sholat Kobliyah Duhur Yang tadi kami Gak sempat melakukan Karena sibuk Nemuin tamu Nah sholat Sunat Kobliyah Duhur oleh Nabi dikodok Bahta Asar Makanya kalau kita Baca Bukhari Nabi sholat Bahta Asar Itu orang Yang gak lengkap Membaca hadisnya Dikira Nabi itu Kontroversial Nabi itu gimana Setara lesan Melarang sholat Sunat Bahta Asar Tapi Nabi sendiri Mengerjakan Kalau kita teliti Nabi gak kontroversial Tetap konsisten Dengan ucapannya Nabi tetap Melarang sholat Sunat Bahta Asar Perkali itu Dilakukan Itu mengkodok Yang sebelum Tuhur tadi Itu Nyon Sewu Kalau misalnya Kita haji Atau kita ini Kan Konon sholat Di Masjid Nabawi Itu sama dengan Seribu sholat Dikodok disitu Itu gimana Ya Sama dengan Pahalanya Itu bukan Berarti Nyon Sewu Sekali melakukan Sama dengan Seribu kali melakukan Enggak gitu ya Enggak Sama dengan begini Kita mau Naik Apolo Ke Rembulan Terus sanggupil Yang sekali makan Itu sama dengan Makan nasi Sekian Itu gak boleh Kita terus hanya Makan itu Bertahun-tahun Nanti akibatnya Usus ini kan Lempet juga Iya Gak maksud saya Kan ketika kita Mengkodok disana Itu bisa dihitung Seribu hari Itu tadi kami bilang Bukan berarti Kalau sana melakukan Sekali Lalu kamu anggap Mengkodok seribu kali Gak bisa Gak bisa Fadilah di suatu tempat Itu bukan berarti Terus Nyaur Sekian kali Di tempat yang Yang lain Meningkat pahalanya Bukan berarti Membebaskan Utangnya Terlunasi Bukan berarti Membayar utangnya Kalau sama Nakalan-nakalan Utang Satu juta Iya Kan kan Utangnya di bulan-bulan Biasalah Bulan Apa Recep Bulan Cakban Iya Terus Nyawurnya di bulan Ramadun Nah bulan Ramadun Amal bisa Lipat 70 kali Mas tak sayang sekian Di kampeleng Atau Waktu zakat mal Yang kambing 40 itu Menjelang Menjelang Habis masa Apa itu Nisop ya Menjelang masa Harus membayar Wajib Dizakati Dijual satu Jadi 39 Itu nakal Nakal Nah Nah balik lagi Kesolat Ya ini sering juga Bilang ke berbagai ceramah Kalau Saking pentingnya Solat Kalau memimpin Harus Yang solatnya Bener Itu gimana Dulu Berdoa minta pada Allah Toswat 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 Allah akan memberi juga Dengan cara yang lain Lalu sahabat Mungkin Gergeten Apa enggak kita Langisirkan saja Apa enggak kita Kudita saja Kita ambil Alih Kekuasanya Kata Nabi Oh jangan Itu resiko Kiosnya terlalu Besar Belentu Untuk berhasil Anda menurunkan Atau mengkudita Kurbannya sudah Banyak Sesama muslim Pada mati Enggak boleh Tapi Nabi Memberi cadatan Selagi para sultan itu Para pemimpin itu Masih mau menegakkan Solat Menegakkan itu Maksudnya Dia solat Atau Mengizinkan Orang lain Untuk solat Kalau sekedar Mengizinkan Orang solat Di China Komunis Orang diizinkan Solat Di Australia Orang diizinkan Solat Perdana Menteri Perancis Macron Tidak melarang Solat Dan tentu Bukan itu Yang dimaksud Ya dia Dan kaumnya Di istana Juga tetap Menegakkan Solat Perkara adan Non muslim Tidak solat Ya urusannya Tapi jangan Sampai kepala negara Itu bersama Yang lain Tidak menegakkan Solat Nah Dalam Islam Corak Dan kualitas Agama Sang pemimpin Itu sangat Mewarnai Memengaruhi Rakyatnya Umatnya Pemimpin oke banget 5 tahun 10 tahun Nanti Akan Perkembangannya Di rakyat Juga luar biasa Pemimpinnya Maaf Ratu Nggak Solat Macem-macem Mungkin Misu-misu juga Dasmu Dasmu Juga Itu bisa Jadi Rakyatnya Nanti Juga seperti itu Jadi Anasualadini Sultan Rakyat Umat manusia Itu Sangat aman Terpengaruh Bergantung Dengan Kualitas Agamanya Sang pemimpin Nah maka Diupayakan Sekuat tenaga Entah dengan cara Tentu dengan cara yang baik Fair Juga Sportif Tetap Tahan aturan Aturan KPU Undang-undang Bagaimana Pemimpin itu Yang Ibadah Yang Bisa Menjadi Contoh Bagi Rakyatnya Tapi Kira-kira Ini Misalnya Ini kan Kita Mobil Pres Ini Kayaknya Kan Semua Capres Muslim Sepertinya Beliau-beliau Juga Solat Semua Semoga Ahli Solat Semua Semoga Ahli Solat Semua Jadi Tidak Ada Hilaf Mungkin Dalam hal Ini Tapi Untuk Menyimpulkan Fulan Ahli Solat Fulan Ahli Solat Fulan Ahli Solat Itu Tentu Kalau Bisa Ada Penelitian Nanya-nanya Orang Terdekatnya Nanya Supirnya Jalan Langsung Disemulkan Fulan Ahli Solat Kalau Selain Ahli Solat Apa Yang Sebaiknya Diperhatikan Oleh Muslim Di Dalam Memilih Pemimpin Pertama Sekali Lagi Wajiban Sang Pemimpin Yang Diamanatkan Oleh Islam You Jaga Agama Menjaga Agama Dan You Gak Mungkin Jaga Agama Kalau Anda Sendiri Gak Menjaga Agama Di Dirimu Dan Keluargamu Jaga Dirimu Keluargamu Jangan Sampai Tersentuh Api Neraka Mana Mungkin Orang Akan Menjaga Agamanya Orang Senegara Kalau Dia Sendiri Gak Menjaga Itu Lalu 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 Kalau Merujuk kepada Hadis Nabi 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 Ingin Sekali Pemimpin Itu yang Ramah Lemah Lembut Kasih sayang Familiar Lapang Dada Bawasan Kemanusianya Humanity Nya Juga Oke Gak Punya Rekam Jejak Mungkin Yang Pelanggaran HAM Dan Segala Macamnya Karakternya Juga Itu tadi Gak Emosional Gak Temerah Mental Gak Ngamuan Karena Dia akan Ambil Keputusan Yang Harus Masalahan Untuk Orang Mulai Sabang Sampai Merauke Gak Mungkin Keputusan Atau Polisi Seperti Itu Diambil Saat Orang Itu Wodok Emosi Nah Rajin Sholat Malam Tahajud Sesekali Juga Baca Pikir Itu Sangat Membantu Menenangkan Pikiran Mengerinikan Hati Apalagi Orang Sekitar Juga Orang Oke Oke Dalam Ambil Polisi Kebijakan Nasional Insyaallah Senantiasa Tepat Itu Perlunya Calon Kepala Negara Itu Harus Dekat Allah Harus Baik Terkait Dengan Enggak Kecampuran Nafsu Emosi Keserakan Ambisi Dan Yang Lain Itu Yang Kedua Yang Enggak Usah Handali Kita Yang Ketiga Dia harus Wawasannya Oke Banget Keter Ketergasanya Harus Di Atas Rata Rata Rakyat Itu Punya Pemimpin Seperti Itu Bangga Oh Pemimpin Kupinter Sekali Dan Memang Harus Pinter Dia Punya Wawasan Internasional Sampai Setingkat RT Pun Dia Punya Kebijakan Untuk Papua Wilayah Ini Yang Paling Pas Ini Kebijakan Untuk Suko Asmat Yang Paling Pas Ini Kebijakan Untuk Sunda Kawiwitan Yang Paling Pas Ini Dia Mesti Merekam Itu Semua Awasannya Harus Luas Belum Lagi Tentang Geopolitik Kalau Israel Seperti Ini Kongkalikon Dengan Amerika Seperti Ini Situasinya Seperti Ini Indonesia Harus Posisi Olinya Kayak Apa Gak Boleh Pemimpin Buta Blank Tentang Itu Semua Ngawur Tentang Hitorginitas Tentang Potensi Yang Ada Di Indonesia Ini Potensi Tambang Nya Kayak Apa SDM Kayak Apa Dia Harus Mendata Itu Semua Lalu Mementen Untuk Bisa Diajak Barang Mengelola Potensi Alam Itu Coba Sekarang Morowali Dengan Nickel Nickel Sebegitu Besar Kenapa Harus Mendatangkan Sekitar 25.000 Tenaga Cina Kalau Alasannya Kita Belum Punya SDM Kenapa Enggak Dari 5 Tahun Yang Lalu Atau 6 Tahun Yang Lalu Segera Bikin SMK Yang Jurusan Semilternickel Poltex Semilternickel Begitu Perusahaan Itu Mulai Beroperasi Ya Kita Ngambil Dari Cina Dari Asing Gak Gak Bapalah Satu Dua Biar Ngajarin Teknologi Ini Tapi Kita Masukkan Anak Anak Kita Sebanyak Banyaknya Saya Kira Presiden Yang Punya Wawasan Luas Kayak Begitu Itu Penting Sekali Terus Detang Food Estate Orang Harus Menghitung Dengan Dana Triliunan Kayak Begini Mending Untuk Mencetak Sawah Lalu Diurus Suratnya Per Dua Hektar Plus Tanah Kering Mungkin 500 Atau 5000 Meter Orang Orang Jawa Yang Umurnya Masih Potensial Itu Diberi Pelatihan Pertanian Satu Juta Orang Jawa Dipindah Kesana Nilai Maaf Biayanya Lebih Ringan Dari Batu Sekian Sekian Terliliun Untuk Ngita Sawah Yang Mungkin Rawan Pastender Juga Rawan Rawan Kita Enggak Tahu Juga Kenapa Enggak Itu Saja Nah Ini Wawasan Enggak Begitu Perlu Wawasan Tentang Potensi Yang Dimiliki Anak Bangsa Katanya Si Ahli Yang Meng Oplos Pipit Durian Secara Genetik Di Thailand Itu Beberapa Nalurusan IPB Kenapa Mereka Enggak Di Ajak Pulang Saja Mas Ailu Najib Ahli AID Singapura Itu Anang Gresik Kenapa Enggak Dibawa pulang Kadang Enggak Itu Jauh Lebih Piner Dari Saya Daripada Orang Dalam Kalau Dia Masuk Saya Tergeser Kita Masih Begitu Nah Ketika Anak Pinter Itu Malah Di Buang Maka Diambil Orang Lain Yang Maju Thailand Yang Maju Singapur Mesin Server Indosan Ada Di Singapur Jutaan Penggunanya Ada Di Indonesia Sekar Persen Setiap Membeli Paketan Itu Lari Ke Singapur Itulah Nah Presiden Enggak Boleh Buta Tentang Hal Itu Semua Ini Contoh Ini Luar Biasa Pengetahuan Tentang Hal-hal Seperti Itu Atau Mungkin Jangan Karena Pengetahuan Seperti Itu Anda Enggak Dijadikan Lagi Ketua PBN Bu Gusipul Di podcast Kami Bilang Ini Sebetulnya Masalahnya Udah Lama Kalau Ada Orang-orang Pengurus NU Jawa Timur Enggak Tahu Masalah Ini Kebangetan Apa Gusipul Gusipul Sudah Tabayun Ke Saya Di Ruang Jakarta Andi Saya Melakukan Sesuatu Itu Di BW Lalu Bisakah Gusipul Merasa Lebih Tahu Tentang Apa Yang Kami Lakukan Di BW Jawa Timur Daripada Saya Sendiri Dia Enggak Ikut Berproses Di Jawa Timur Tapi Katanya Sudah Sosialisasi Kesemua PCNU PCNU Sosialisasi Tentang Apa Itu Yang Saya Enggak Tahu Tentang 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 Saya Di SP Iya Dengan Kesalahan Ini Apa Saya Salah Benar Jangan Butan Pernah Dipanggil Sekalipun Enggak Pernah Oh Belum Pernah Dan BW Bersurat Ke PB Empat Kali Hanya Satu Dok Yang Di Respon Diberi Waktu Bisa Swan KPP Sudah Terlanjur Beli Tiket Gos Ali Mas Suri Sudah Nyampe Jakarta Lalu Dibatalkan Gitu Ceritanya Nah Terus Kasus Yang Sampai Sekarang Enggak Selesai Menyangkut PCNU Jombang Itu Sebenarnya Apa Kami Enggak Tahu Karena Convert Kami Enggak Dondang Juga Oh Gitu Permasalahan Apa Kami Enggak Tahu Nyonsawi Yai Yai Bener-bener Tidak Tahu Apa Tuduhannya Sehingga Yai Marzuki Ini Dilekserkan Itu Bener-bener Enggak Tahu Itu Ditulis Karena Sudah Dapat SP Tiga Kali Ya SP Persama Kesalahan Pertama Kesalahannya A Bahwa Saya Dianggap Salah Di Bidang A Itu Enggak Pernah Ditabayun Oh SP Kedua Dianggap Kesalahannya B Itu Juga Enggak Pernah Ditabayun Menurut Jenengan Yang Dituduhkan Dalam Tanda Kutip Disitu Itu Tidak Benar Apa Saya Saya Akan Taslim Kalau Yang Pembisinya Itu Ketemu Yang Suka Lapor-lapor Ini Ketemu Ya Kan Lalu Saksinya Sana Ketemu Saya Ada Saya Terus Ada Hakim Yang Suka Menghakimi Dari Jakarta Saksi Dari Saya Tentu Kami Juga Punya Bukti Kalau Mau Ketemuan Seperti Itu Dan Clear Saya Salah Tentu Saya Harus Minta Maaf Karena Ada Hakul Adam Ya Ya Kalau Misalnya Enggak Salah Tentu Ada Baiknya Saya Juga Di Mahu Di Rehabilitasi Betul Nah Itu Konsern Kami Kan Karena Ada Kuan Gus Nadir Dulu Lalu Dijab Gus Yusuf Lalu Ini Panjengan Nah Tapi Kan Sebetulnya Umat Ini Enggak Tau Ini Tetap Dari Berbagai Versi Ini Enggak Tau Ini Duduk Masalahnya Itu Sebetulnya Apa Sih Gitu Kalau Mas Putut Bisa Menghadirkan Semua Itu Clear Pasti Pasti Bisa Dibicarakan Ada Ro'es Am Yang Tanda tangan Disitu Kan Ada Katim Am Yang Tanda tangan Terus Ada Ketum Ada Sekjen Plus Mungkin Ada Beberapa Orang PB Yang Ikut Memproses Pemberhentian Itu Lalu Orang BWNO Yang katanya Juga Ikut-ikut Memproses Pemberhentian Itu Lalu Harus Ada Pembisinya Karena Karena Gak Gak Mungkin PB Tahu Yang Saya Lakukan Atau Merasa Tahu Yang Saya Lakukan Tanpa Ada Informan Itu Harus Juga Dipanggil Dan Kalau Perlu Kita Tes Tesan Yang Jidak Digitalnya Pernah Bohong Siapa Itu Gak Bisa Dipercaya Tapi Apakah Betul Ini Semakin Meruncing Ketika Diindikasikan Mendukung Salah Satu Paslon Presiden Itu Salahnya Gak Mau Tabayun Saya Ceramah Dimana Mana Itu Begini Yang penting Rukun Jaga Indonesia Lebih Penting Daripada Nafsumu Untuk Memenangkan Paslon Ya Boleh Kebingin Menang Tapi Harus Tetap Menjaga Kerukunan Jangan Menyakit Orang Lain Setelah Pilpres Yang Sekarang Kau Anggap Musuh Atau Rivalitas Rival Atau Apa Itu Tetap Sesama Indonesia Sesama Muslim Yang Sekiranya P3 Karena P3 Dukung Ganjar Warga NU Yang P3 Mau Ganjar Silahkan Weng P3 Juga Ke Ganjar Tapi Itu Pun Yang Gak Nyamin Karena Ada Juga Kie P3 Yang Tidak Dibat Ganjar Atau You Setara Kepartian Ikut P3 Tapi Mondokmu Ke Pelosok Misalnya Nah Kie Di Pelosok Dukung Amin You Boleh Milih Ikut Partai Boleh Berarti Ke Ganjar Ikut Guru Ke Pelosok Pelosok Juga Boleh Berarti Ke Amin Saya Tolong Ngajangi Jembar Dalam Terakhir Sama Yang Pernah Baya Toriko Habib Lutfi Habib Lutfi Ke Prabowo Nawai Itu Tak Milih Prabowo Boleh Juga Tapi Itu Juga Gak Jadi Rumus Mati Sebab Bisa Jadi Anda Baik Toriko Ke Habib Lutfi Tapi Mama Sambian Atau Anakmu Pengurus PKB Ikut Ini Kah Apa Ikut Ini Boleh Zaman Anak Zaman Mondok Di Sarang Dan Kita Tau Gus-gus Sarang Padahal Dukung Amin Nah Waktu Ikut GK Sarang Tak Dukung Amin Boleh Juga Saya Terlalu Terramah Kayak Begitu Perkara Ada Yang Motong Dihedit Itu Mestinya Orang Jakarta Itu Sebelum Mengetok Palu Itu Menelpon Saya Manggil Saya Nanti Tak Kirimi Ceram Berarti Salah Satunya Karena Itu Wala Alam Kami Gak 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 Ditulis Kesalahannya Oh Gitu Kesalahannya Sudah Tiga Kali Dapat SP Cuma Di Setiap SP Dijelaskan Kesalahannya Ini Tanpa Tabayun Oke Nah Ya Kalau Dalam Kondisi Seperti Ini Tiba Tiba Kemarin Itu Yang Menjadi Isu Besar PBNU Seolah Sudah Ada Paslonnya Bahkan Ada Di Posternya Itu Gusipul Memakai Baju Ijo Itu Sama Buku Viva Kayak Gitu Itu Itu Menurut Anda Gimana Itu Urusannya Gus Salam Sama Gus Nantir Jadi Ya Marjuki Gak Mau Ikuti No Comment No Comment Ya Ya Cuma Ada Kalimat Yang Mungkin Saya Perlu Meng-comment Juga Jangan Ikut Paslon Yang Didukung PKS Nah Betul Jangan Ikut Paslon Yang Didukung Bakasir Itu Itu Memang Yang Mau saya Tanyakan Selanjutnya Nah Yang Yang Dawuh Itu Yang Dawuh Itu Kira-kira Lima Tahun Yang Lalu Di Jawa Timur Di Usung Oleh BKB Bersama BKS Juga Itu Ikut Musung Di Meskipun Akhirnya Enggak Menang Seingat Saya Yang Musung Itu BKB BDI BKS Saya Tahu Itu Gandengan Sama Mbak Putih Ya Saya Tahu Dia Mau Diusung Oleh Orang Yang Oleh Golongan Yang Di Ada PKS Lalu Apa Etis Kemudian Dawuh Jangan Milih Yang Didukung Ini Padahal Dulu Didukung Oleh PKS Misalnya Nah Balik Ke PKS Ini Sekarang Ini Bagaimana Ini Urusannya PKB Bisa Gandengan Sama PKS Ini Menurut Panjedengan Itu Apakah Baik Atau Ada Sesuatu Yang Perlu Diperjelas Lagi Pertama Dulu Anis Diusung Oleh Nasdem PKS Demokrat Tapi Tidak Kelar-kelar Menentukan Jawabresnya Lantaran Kalau Dua Fraksi Tidak Tidak Cukup Ini Repot Tiga Fraksi Ini Ini Nasdem Ini BKS Demokrat Ini Dengan Ini Tidak Cukup Harus Tiga-tiganya Tiga-tiganya Cawapresnya Siapa Kalau Dengan Ini Terus Ini Bagaimana Kalau Cawapresnya Ini Terus Ini Bagaimana Kalau Dua Tidak Cukup Makanya Tidak Kelar-kelar Itu Menentukan Cawapres Itu Oke Sampai Sudah Hampir Limit Nah Nantilah Ada Bia Tertentu Mengindos Atau Apalah Kami Tidak Tau Bahasanya Iya Ke Menawarkan Cahimin Yang Dulu Sudah Lama Pacaran Dengan Prabowo Tau Itu Harus Tersisih Betul Sebab Ada Apa Perawan Cantik Dari Solo Yang Yang Bawa Itu Tidak Sembarangan Orang Bahkan Sampai Sampai Gara-gara Ada Perawan Cantik Itu Perawan Yang Dibawa Oleh Orang-orang Top Jakarta Pun Harus Tersingkir Mas Erik Iya Iya Akhirnya Cahimin Yang Dibawa Orang Jakarta Top Menengerti Istilah Jakarta Itu Saja Tersingkir Gara-gara Perawan Ini Apalagi Cahimin Kita Ganti Perawannya Jejaka 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 Ganteng Namanya Pacaran Nah Terus Kami Gak Tahu Apa Ide Itu Dari Anis Apa Dari Pak Surya Paloh Apa Dari Cahimin Yang Jelas Gak Lama Cahimin Jumlu Dan Ini Apa Perawan Cantik Yang Amat Sangat Memungkinkan Untuk Digandeng Karena Kursinya Cukup Dua Nasdem Dengan PKB Yang Dimitamin Itu Cukup Nah Tahu-tahu Dua Itu Ganteng Sekali Lagi Kami Gak Tahu Yang Punya Ide Ganteng Itu Siapa Tapi Katanya Dari Berita Langit Katanya Cahimin Rahul Bin Asad Sudah Sudah Lama Dau Kone Besok Ganteng Iki Iya Cahimin Sering Cerita Itu Sampai Cahimin Bilang Itu Kan Langit Ganteng 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 Itu Benar Saya Enggak Bisa Diklim Itu Kebenaran Saya Karena Saya Enggak Ikut Ikut Dan Enggak Tahu Andai Itu Salah Saya Enggak Bisa Disalahkan Juga Karena Enggak Tahu Betul Terus Deklarasi Hari Sabtu Deklarasi Sehari Sehari Sebenar Deklarasi Lewat Gusalim Soan Ke Saya Pamit Sambil Ikhbar Memberitahu Besok Badi Deklarasi Kami Juga Kaget Gak Belum Diusung Sekali Lagi Seperti Dulu Yang Toko Suka Nyalah Nyalahkan Itu Di Jawa Timur Diusung PDI Sama PKB Lalu Belakangan PKS Ikut Apakah Begitu PKB Jadi Salah Atau Calon Itu Jadi Salah Kalau Gara-gara PKS Ikut Belakangan Itu Calon Atau PKB Jadi Salah Dulu Juga Salah Ini Perhatikan Kalimat Demi Kalimat Ini Apa Ilmunya Mantik Ia istilahnya Luar biasa Ini Itu Tentang PKS Jadi Gak bisa Kalau Semen Menyalahkan Ini Dengan Membuat Narasi Itu Diusung PKS PKS Belakangan Deklaratornya PKB Sama Nasdem Nasdem Sama PKB Kecualilah Garo Dari Awal Deklaratornya PKB Sama PKS Mungkin Anda Mempermasalahkan Rotot Makul Oke Nah Berikutnya Apa Tentang PKS Kalau Anda Merasa Paling NU Paling Alusuna Jama'anti Wahabi Kenapa Anda Dukung 02 Dimana Disitu Kalau Di 01 Kau Anggap Catat Aswajanya Karena Ada PKS Di 02 Ada Gelura Anies Mata Sama Fakhri Hamzah Sembalan PKS Sembalan PKS Yang Tanya Orang Orang Untuk Konteks Sekarang Kira-kira Singroduk Duyan Tahlilan Itu Gelura Apa PKS Karena Ketua Umumnya Kan Kalau Enggak Salah Punya Pondok Cucu Durya Yang Ketua Umumnya Mas Ahmad Saiku Pondok Gedongan Pondok Gedongan Itu Yang Kami Dondang Hawl Tadi Pendirinya Ciciknya Yang Dari Palu Habib Jufri Jufri Juka Al-Khayrat Al-Khayrat Kan Aswajar Juga Kalilan Manakipan Hawl Maulid Segala Macam Sekarang Ketua Dewan Sariahnya Dokter Musleh Gantinya Habib Jufri Itu Alumni Pondok Langitan Oh Jangan Jangan Ini Orang NU Sudah Menyelentum Ke PKS Banyak Dengan Situasi Seperti Itu Dan Saya Tau Betul Tapi Tau Umumkan Di Depan Umum Menurut Samen Kira-kira Yang Lumayan Rodok Gelim Rodok NU Itu Gelora Apa Beberapa Orang Yang Di PKS Kalau Samen Tetap Menganggap PKS Itu Wahabi Meskipun Ada Orang Yang Sudah Mau Manakiban Alumin Kondok Alumin Gedongan Alumin Langitan Tetap Kau Tuduh Habib Kenapa Kau Tidak Menuduh Habib Yang Gelora Yang 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 Jadi Masalah Itu Mungkin Anda Tidak Tau Kami Tidak Tau Kalau Di Kosong Dua Ada Gelora Nah Kalau Tidak Tau Anda Bodoh Jangan Menyalahkan Orang Lain Yang Bodoh Kau Menghakimi Orang Lain Iya 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 Kalau Bodoh Belajar Jangan Nyalin Orang Kalau Anda Tau Disitu Ada Gelora Iya Dan Kamu Tau Gelora Dengan PKS Setidaknya Sebelah Dua Belas Hampir Sama Kalau Gara-gara Ada PKS You Jadi Anti Paslon Ini Mestinya Juga You Harus Anti Kosong Dua Karena Ada Gelor Nah Tapi Sama Nggak Beri sikap Seperti Itu Ong Jadi Atau Sebetulnya Itu Bukan Urusan Intinya Sebenarnya Bukan Itu Intinya Kalau Yang Ngomong Tukang Ngarit Nggak Bapak Yang Ngomong Ini Toko Toko Itu Gampang Salah Harus Bisa Dipertanggungjawab Harus Itu Terus Kalau Saya Terama Itu Wess Sing Iki Nawaitu Menderek B3 Partai Islam Seng Ini Nawaitu Dari Habib Lutfi Seng Iki Nawaitu Dari Pelosol Dari Boyos Sarang Wess Ngono Jauh Lok Lohan Saya Mendengar Selama Pak Lohan Ngeritik Masih Kini Yus Ngeritik Sama Ngeritik Kini Yus Ngeritik Kono Gelorani Tambah Hasyim Hasyim Ngeritik Pak Prabowo Kristen Gak selesai Nanti Kritik Kritik Seng Kini Dikritik Kono B3 Kono BDI Terus Kono Hari Tanu Perindu Kono Hari Tanu Yus Apa Lih Sama Ngarani Kinelek KB Yono Kurangi Betul Mestinya Gak usah Ngangkap Sengunung Nuku Setuju Setuju Kalau kami Seperti itu Jadi Sebaiknya Mengajak Supaya Jangan melihat Yang jeleknya Ambil Yang Sisi Positifnya Terus Bagi yang Mungkin Salah Paham Dengan Saya Saya Itu Dengan Kristen Akram Kami Kalau ada Non muslim Minta Bantuan SPP Kami Bantu Kami Setiap Bulan Sekali Bagi Sembaku Muslim Non muslim Kami Beri Pondok kami Jadi tempat Ospeknya Universitas Macung Miliknya Jamis Riyadi Malang Macung Malang Malang Yang muslimnya Hanya 30% Non muslimnya 70% Itu Ospeknya Di pondok saya Disana Ada SMA Santo Yusuf Oh ya Terkenal SMA Dimpu Itu Live-innya Di pondok saya Empat hari Dan tak gratis Tidak usah Bayar Mereka Belajar Apa Pengen tahu Bagaimana Gida Pondok Mereka Satu saja Yang tidak Ikut Jolat Semua Kegiatan Mereka Ikuti Pengen tahu Islam Itu Kayak Nah Tentu Kami Kalau Akrab Dengan Mereka Satu Sesama Anak Bangsa Namanya Yang kedua Sesama Manusia Yang ketiga Saya tunjukkan Pada mereka Ini lu Islam yang Benar Ini lu Praktik Islam yang Benar Yang Barangkali Mereka Sempat Baca Atau Apa Yang Informasi Kurang Benar Dengan Harapan Tentu Setelah Tahu Kemenaran Mungkin Dapat Hidayah Masuk Islam Apa Saya Salah Ketika Akrab Dengan Mereka Dengan Maksud Kemanusiaan Kebangsaan Plus Didik-didik Onok Nia Da'wah Lalu Beras Sembaku Yang kami Bagi Disu Muku-muku Sengganiki Oleh Hidayah Al-Fatihah Tapi Orang Yang Gak Suka Kan Men Framing Lain Soalnya Ada Anti-antikristan Gitu Ya Marzuki Suka Rangkulan Sama Non-Muslim Bahaya Itu Liberal Kan Bisa Begitu Bagi Yang Gak Suka Yang Gak Mau Tabayun Lalu Kami Sudah Lama Membersamai Teman-teman PDI Hanya Aja Orang Malang Kami Bersama Mereka Kampung Saya Itu Sekitar 70% PDI Sekarang Tetap PDI Tapi Solat Kalau dulu Masih mau dipimpin Nah kami dekat mereka Pertama Sesama anak bangsa Namanya Yang kedua Sesama manusia Yang ketiga Mereka muslim Dan perlu dipimpin Oke Baik teman-teman Ini terakhir Pak Yai Sebetulnya Warga NU Pengurus Pesantren Itu sebaiknya Berpolitik Gak sih Yai Ini yang Yang perlu Mendapat Pencerahan Dari Anda Kalau ada Di kampung Ada 100 perawan Cantik Semua Sebagai Baikan Dari masyarakat Kita harus Jaga Persatuan Jangan Sagiti Satupun Dari Mereka Tapi Sama juga Dituntut Milih Satu Untuk Kamu Nikah Sama Jadi Orang Neutral Udah Terserah Terserah Akhirnya Jadi Orang Bingung Satupun Gak Ada Yang Sama Ambil Anda Menjadi Jedaka Yang Bodoh Tapi Kalau Cara Mengambil Satu Dengan Cara Menjelek Menjelekan Yang lain Tak Ambil Ini Itu Dilek Itu Dilek Itu Yang Paling Baik Ini Itu Juga Bodoh Kau Ingin Menang Ambil Satu Tapi Kau Lupa Merusak Kerukunan Dengan Yang Lain Pada Suatu Saat Berkeluar Di Tengah Tengah Mereka Kita Juga Butuh Bantuan Mereka Butuh Doa Mereka Butuh Support Dari Mereka Nah Yang Paling Benar Sebetulnya Ada Nyanyian Di Dulu Begini Memang Senyum Kuberikan Kepada Orang Namun Cinta Dan Kasihku Hanya Satu Paslon Hanya Untuk Musa Orang Hanya Untuk Musa Ngekek Tetap Rangkul Semua Cinta Kasih Pada Semua Tep Jangan Lupa Nasib Tetap Harus Menentukan Satu Pilihan Di TPS Tanggal 14 Februari Baik Terima Mas Mas Panjengan Ketau Berangkat Lagi Kediri Itu Pengajian Pengawasan Ini Beliau dari Pemalang Singgah Ke Jogja Lalu Kediri Ini Kalau Saya Sudah Lempe Lempe Tapi Beliau Suara Luar biasa Perjalanan Kami Ke Mbanyuwangi Resmian Masjid Ini Maksudnya Pernah Kemarin 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 Maka Jangan Dekat Dekat Lalu Pagi hari Pengajian Di Situarjo Istirahat Di hotel Di Situarjo Terus Setelah itu Kami Kembangil Haul Terus Pulang Sebentar Ada Tamu Maksudnya Pulang Kemalang Ini Dari Bangil Kemalang Lalu Berangkat Surabaya Tadi Malam Ada Acara Surabaya Pengajian Habis Dari Surabaya Itu Yang Surabaya Itu Kampung Diserang Wahabi Nah Saya Yang Mungkin Dukung Salah Satu Paslon Yang Orang Lain Menyalah Nyalahkan Karena Ada PKS Katanya Itu Saya Tetap Pengajian Memila NU Karena Kampung Itu Diserang Wahabi Diserang Maksudnya Di Acara Acara NU Diserang Disalah Salah Ngaram Ngafir Ngafir Habis Dari Surabaya Langsung Acara Haul Di Pasuruan Balik Lagi Ke Pasuruan Jam 12.15 Masuk Tol Pasuruan Jam 4.40 Sampai Hotel Di Pekalongan Tadi pagi Luar biasa Terus Di Pemalang Terus Kesini Semoga Sehat Selalu Pak Terima kasih Pak Doanya Tetap Jawabnya Amin Jangan Gara-gara Pilpres Merubah Syariah Itu Sebetulnya Gimana Merubah Syariah Tidak Tidak Kan Harus Amin 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 Tidak Boleh Doa Kalau Kalau Doa Pasti Amin Kalau Doa Qabul Qabul Boleh Tidak Ada Riwayat Dari Nabi Allah Allah Mahdi Nabi Men Hatid Qabul Itu Gak Itu Kan Kalau Dalam Sholat Misalnya Saya Berdoa Mari Kita Doakan Semoga Para Leluhur Kita Keluarga Kita Semua Dalam Keadaan Sentosa Baik Diberi Sekirang Lancar Kalau Bahasa Indonesia Semoga Dikabulkan Allah Kalimat Semoga Dikabulkan Allah Itu Bahasa Arabnya Amin Amin Kalau Ingin Agak Later Bahasa Arabnya Takobbal Ya Karim Bukan Kobul Takobbal Ya Karim Kalau Bener Gitu Tapi Kalau Sholat Tetap Jawabnya Amin Gak Bisa Diubah Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Dengan Tamu Kami Selanjutnya Maturnun Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai Kasih Kisah